Fakta hubungan Sule dan Memes Prameswari terungkap, begini penjelasan sang komedian. Baru-baru ini, fakta hubungan Sule dan Memes Prameswari terkuat. Fakta itu disampaikan secara langsung oleh Sule dalam sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta. Sebagai informasi, Sule sebelumnya sempat dikabarkan akan menikahi artis cantik Memes Prameswari. Isu tersebut beredar usai foto keduanya mengenakan baju pengantin viral di media sosial. Memes Prameswari bahkan sempat mengunggah potret itu di akun Instagram pribadinya. Ia juga menambahkan caption yang mampu menggiring beragam opini publik. Dengan mengucap bismillah, tulis Memes, seperti dikutip inews.id dari Instagram story milik ia. Lantas, benarkah keduanya akan menikah? Simak faktanya berikut ini, fakta hubungan Sule dan Memes Prameswari. Beberapa hari yang lalu, Sule pernah diundang ke sebuah acara talk show yang dipandu oleh Denny Cagur, Narji Cagur, dan Wika Salim. Dalam acara tersebut, Sule diberondong pertanyaan mengenai kedekatannya dengan Memes Prameswari. Awalnya, Sule terdengar kerap mengalihkan pembicaraan ketika para presenter menanyakan hal tersebut. Namun akhirnya, ia membantah bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Memes. Kalau orang pinter mah masa percaya, baru dua bulan cerai, masa langsung nikah. Jaga atuh hati, ucap Sule, seperti dikutip inews.id. Lebih lanjut, ia juga menuturkan bahwa dirinya belum siap menjalin hubungan baru dengan wanita manapun. Sule merasa harus lebih fokus untuk mencari nafkah demi anak-anaknya yang masih kecil. Belumlah memulai hubungan yang baru. Masih ada Enjan, Ferdi, Azam yang harus kita ini dululah. Kerja aja dulu sekarang mah, katanya. Mendengar jawaban Sule, Denny, Narji, dan Wika Salim terus berusaha mendesak sang komedian. Mereka bahkan bertanya mengenai kemungkinan Sule dan Memes bisa menjadi pasangan. Gak lah, gak mungkin lah. Memes cantik, pinter, S2 lagi. Gue es lilin, jawab Sule. Gue mah anak lima, masa ia diam mau ama gue. Wika Salim aja dulu yang janda gak mau ama gue, selorohnya. Lalu, mengapa Sule dan Memes Prameswari berfoto bersama menggunakan baju pengantin? Setelah ditelisik, foto tersebut ternyata merupakan keperluan proses syuting untuk sebuah proyek baru. Sule mengaku bahwa proyek itu mengharuskannya dan Memes untuk menjadi sepasang pengantin. Temen aku ada si Tian. Nah Memes itu deket ama Tian kan? Minta kolab? Minta bareng. Terus salah satu televisi, menghubungi mereka, diajaklah sama dia dan ceritanya kebetulan menikah, pungkasnya. Beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan dengan foto terbaru dari komedian Sule bersama Memes Prameswari yang mengenakan pakaian pengantin berwarna abu-abu. Tanpa ada keterangan apapun di foto tersebut membuat netizen berspekulasi bahwa Sule dan Memes Prameswari telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Namun, ayah Rizky Febian tersebut membantah kabar itu dan menjelaskan bahwa itu adalah untuk urusan pekerjaan. Sule menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan spesial apapun dengan wanita yang sempat dekat dengan Billy Syahputra itu. Apalagi Sule baru saja cerai dari Natalie Holzer sekitar dua bulan yang lalu. Seolah menyindir Natalie Holzer yang sedang dekat dengan mantan kekasihnya, Sule menyebut tidak mungkin ia segera menikah atau berpindah hati dalam waktu secepat itu. Kalau orang pintar mah masa ia percaya, baru dua bulan, cerai, masa langsung nikah. Jaga atuh hati, kata Sule, melansir salah satu tayangan Youtube. Ketika ditanya adakah kemungkinan ia bisa menjalin hubungan dekat hingga menikah dengan Memes Prameswari, Sule mengaku minder karena banyaknya perbedaan di antara mereka. Sule membandingkan kondisi kehidupan Memes yang berprestasi dengan dirinya yang berstatus Duda Anak 5. Memes cantik, pinter, S2 lagi. Gue es lilin, gue anak lima, masa dia mau ama gue, kata Sule. Setelah rumah tangganya bersama Natalie Holzer kandas di tengah jalan, Sule mengaku hanya ingin fokus kepada keluarga dan anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga, Sule juga ingin fokus pada pekerjaannya dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Belum mau cari pasangan, masih ada anak-anak, kerja dululah, kata Sule. Bagi Sule, Memes Prameswari tidak lebih dari rekan syuting yang bekerja bersamanya. Dalam salah satu adegan, kebetulan mereka dipersatukan dalam pernikahan. Tetapi Sule tidak memungkiri apabila suatu hari nanti Memes Prameswari memang reseki yang dikirim oleh Tuhan untuk menjadi pendamping hidupnya. Memes dari dulu temen syuting, ceritanya kebetulan menikah, jelas Sule. Kalau benar, nikah mah, gue alhamdulillah. Siapa yang gak mau ama Memes?